hai semuanya jumpa lagi di channel disini ada film kali ini saya mau membahas lagi mengenai Christina Ricci saya sudah bahas di bagian yang pertama guys linknya ada di description box ya dan kali ini di bagian yang kedua karena memang filmnya banyak yang bagus-bagus tetapi bagian yang kedua ini lebih banyak film yang dikhususkan baik kalian yang udah cukup umur ya guys so sebelumnya jangan lupa untuk klik like comment subscribe serta nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya follow juga Instagram nonton didek film didek yuk karena disini kalian akan mendapat berbagai informasi menarik mengenai dunia film info film terbaru info film terbaik foto-foto artis cantik dan segala info serta hal unik lainnya tentang dunia film langsung aja kita mulai yang pertama ini nggak boleh saya baca judulnya ya guys nanti saya kena semprot dan film ini dikhususkan bagi kalian yang udah cukup umur yes kelihatan dari judulnya ya bercerita mengenai seorang remaja wanita dimana setelah ayah dirinya meninggal kemudian ia pindah ke rumah saudaranya nih guys dan ia mulai menggoda teman dari saudaranya tersebut sambil berkata bahwa dirinya hamil ini dia the opposite of itulah dan yang kedua khusus bagi kalian yang suka dengan genre balap mobil nih guys kalian jangan sampai terlewatkan speed racer tahun 2008 meskipun film ini tidak begitu sukses guys tapi menurut saya bisa kalian nikmatin kok apalagi dengan teknologi CGI nya yang sudah mumpuni dan tentunya film ini juga menampilkan Christina Ricci kali ini dengan rambut pendeknya guys kali ini yang ketiga jangan sampai kalian terlewatkan bagi yang suka dengan film horror guys yaitu Kurtz tahun 2005 film ini mengisahkan mengenai tiga orang remaja dimana mereka diserang oleh manusia serigala dan tentunya kita akan dibuat tegang oleh perjuangan hidup para manusia-manusia ini guys dari serangan serigala tersebut dan film ini juga dibuat oleh orang yang sama dalam membuat film scream next ada fear and loading in Las Vegas tahun 1998 film ini juga dikhususkan bagi kalian yang udah cukup umur ya guys film yang juga diperanin oleh Johnny Depp ini bercerita mengenai dua orang pemuda yang memakai obat terlarang nih guys ketika mereka mengendarai mobil dalam perjalanan ke Las Vegas ya mereka pun sering berhalusinasi dalam perjalanan tersebut di film ini Christina Ricci menjadi pemeran pendukung ya guys berikutnya khusus bagi kalian yang suka dengan film-film petualangan nih guys Christina Ricci yang masih muda banget akan membawa kalian bersama temannya mencari harta karun di pegunungan bir ini atau bir monten dan film ini bisa ditonton oleh semua umur guys jadi aman kalau mau kalian tonton bersama dengan anak-anak ini dia Goldiger tahun 1995 dan berikutnya film ini dikhususkan banget nih guys bagi kalian yang udah cukup umur karena di film ini Christina Ricci tampil lumayan terbuka nih guys bahkan ia beradegan mesra banget nih bersama dengan Robert Pattinson yes di film Bell Ami tahun 2012 selain beradegan mesra dengan Christina Ricci di film ini Pattinson juga beradegan mesra dengan aktris Uma Durman nih guys berikutnya adalah The Man Who Cried tahun 2000 film ini bercerita mengenai seorang wanita di mana ia melakukan perjalanan untuk bisa menemukan ayahnya yang hilang tetapi ia malah bertemu dengan seorang pria dan jatuh cinta dengan pria tersebut nih guys tentunya akan ada berbagai masalah yang terjadi yang diceritakan di film ini berikutnya adalah kisah yang begitu fenomenal nih guys dan kali ini di filmkan dan dibinangi oleh Christina Ricci yaitu Lizzie Borden Took an Ex tahun 2014 bercerita mengenai seorang wanita yang menjadi pembunuh sadis nih guys padahal di depan ia terlihat begitu cantik dan begitu ramah so bagi kalian yang suka dengan film-film sadis kalian bisa nonton film ini guys dan next ada The Gathering tahun 2002 bercerita mengenai seorang wanita yang sedang berkendara dengan temannya dan akhirnya mengalami kecelakaan wanita ini yang diperanin Christina Ricci ini mengalami hilang ingatan guys dan akhirnya dia dirawat oleh temannya tadi guys tetapi kejanggalan mulai terjadi nih di rumah temannya tersebut dan orang-orang yang ada ia pun mulai menyelidiki nih apa sih yang terjadi pada gerombolan penduduk setempat kemudian ini film bagus guys film thriller ini berjudul Escaping The Madhouse tahun 2019 ya masih belum begitu lama kisahnya bercerita mengenai seorang jurnalis muda dimana ia menyelidiki sebuah kasus di rumah sakit jiwa nih guys dan film ini juga diinspirasi dari kejadian nyata guys tuh kelihatan ngeringnya ya dan berikutnya ada Distorted tahun 2018 film ini bercerita mengenai seorang wanita dan suaminya yang pindah ke sebuah rumah baru nih dengan harapan si wanita yang mengidap bipolar ini bisa sembuh guys awalnya ia merasa baik-baik saja sampai ia merasa bahwa penyakit bipolar dan kayalan-kayalannya ini tidak semata karena penyakitnya tapi karena ada sesuatu yang lain berikutnya ada Miranda tahun 2002 hanya untuk kalian yang udah cukup umur guys seorang penjaga perpustakaan jadu cinta dengan seorang wanita yang selalu datang ke perpustakaan tersebut guys hingga akhirnya si wanita ini menghilang dan ia berusaha untuk mencari tahu keberadaannya ia malah menemukan bahwa wanita ini mempunyai tiga identitas guys ia pun berusaha mencari tahu nih mana identitas si wanita ini yang asli dan the last one ada Around the Block tahun 2013 film ini bercerita mengenai pria berkulit hitam dimana ia mengalami dilema antara kecintaannya dengan akting atau memilih keluarganya dan film ini juga menampilkan Christina Ricci dengan aktingnya yang menawa nih guys ini dia Around the Block tahun 2013 oke itu dia guys film-film dari Christina Ricci bagian yang kedua kalau kalian belum nonton bagian yang pertama ada di description box ya thank you dan bye bye